Halo guys, kembali lagi bersama gue si Gamerskool Oke guys ya Dan kali ini Gamerskool bakal lanjutin lagi untuk gameplay Punishing Gryreven guys ya Dan jelas Wah disini bakal bahal solusi Gue gak bakal kasih tips Ya buat kalian yang stuck buat nikatin CP Jadi kalian gak bakal stuck Oke disini gue bakal bahas lang aja buat kalian Ya guys ini buat solusi buat kalian ya guys Contohnya ada yang komen ke gue di video gue sebelumnya Bang, equipment gue sudah mark semua apa yang harus dilakuin bang Ya sebenernya gue simple banget Yang pertama nikatin level sama evolusi karakter Ya jadi kalian harus fokus salah satu karakter yang dibiasa gue udah bahas Kenapa bang? Kenapa harus evolusi karakter? Karena ini besar guys ya Jadi ini besar banget loh kalau kalian evolusi Sumpah Ini besar banget kalau kalian lanjutin kelas aja Sampai ke kelas SSS Dan waktu ini SSS itu bakal lebih overpower lagi Dan CP nya itu bener-bener gila banget naiknya Itu sekitaran kalau gak salah 100 atau 150 Gue gak lupa guys itu bener-bener gede banget gitu Gue aja ya cuci aja pakai lift Tapi bisa cek aja nih karakter yang sudah pada kelas S itu Ya guys ya Kalian bisa cek aja Ini sudah Gue itu udah mantep gitu ya guys ya Cuma si Bianca ini kan belum mark Jadi kalau gue markin mungkin bakal lebih overpower lagi Yang sudah mark itu adalah si Lucia guys ya Cuma kelebihan dia itu equipmentnya dia punya Darwin Ya guys ya dimana Darwin itu equipment bintang 6 Bagi kalian yang punya equipment bintang 6 Untuk memorinya Memori swapnya Kalian punya equipment memory yang bintang 6 Tingkatin Cuman Kalian lihat dulu karakter kalian Jadi kalau karakter kalian yang sering dipakai Kalian harus cocokin dulu Jadi kalau kalian ningkatin itu Gak gebuang-gebuang ya guys ya Ibadahnya cocok-cocokkan aja Karena disini kan bisa lihat aja Untuk itemnya itu Kalau Darwin Ini khusus buat Lucia guys ya Jadi gak boleh sebarangan gitu Kalau Lucia kan dia kan berarti tipenya kan elemen sama di mark ya guys ya Jadi seperti itu guys ya Dan kalian bisa cek aja disini Tuh Ada Ibaratnya yang khusus ya Kalian bisa cekin aja Tinggal kalian cocokin aja Setiap karakternya Kan kalau soalnya di setiap karakternya ada detailnya masing-masing ya guys ya Ada spesialisnya masing-masing Kalian tinggal cek aja disitu guys Jadi seperti itu oke Yang jelas kalau kalian mau ningkatin memory swap Atau memory equipmentnya Kalian harus cek-cek dulu Itu buat bagi para newbie ya guys ya Jadi kalian jangan ngasal nge-updread ya Karena itu sudah gue lakuin pas awal gue main Karena itu gue belum paham guys ya Ibaratnya dari equipment-equipment yang ini Walaupun ini terlihat simple banget Setelah gue pahami Ternyata ini simple banget Cuma kalian jangan sampai salah ya Contoh seperti ini Gue udah pernah naikin yang orange kalau gak salah Tapi gue agak lupa ya Udah dinaik Udah di gue gabungin kayaknya guys ya Kalau gak salah Tuh Kalian lihat aja ya Katernya banyak yang udah dapet Cuma Ibaratnya untuk memory-nya Gue gak Gue pasang semua guys Ibaratnya gak gue naikin semua gitu ya guys ya Hanya beberapa doang ya Jadi kalian bisa cek aja gini Kalau ini Ibaratnya gue bosun pake karakter ini Ya mungkin gue tinggal Pindahin aja Untuk memory-nya Ke karakter misalnya Gue mau pake Lee Yang gue tinggal pindahin aja Cuma sesuaiin dulu Untuk Ibaratnya Memory equipment-nya Jadi nanti biar cocok ya guys Jadi seperti dulu guys ya oke Nah solusinya Buat kalian yang mark Ibaratnya sudah Bingung ya Mau nikahin apa lagi Misalnya kalian udah mark semua nih Salah satu item Sebenernya kalau kalian sudah mark ya Kalian tinggal fokus ke ini guys ya Ke Satu dan kedua timnya Cuma ke satu dan kedua timnya juga sama Kalian juga harus Bener-bener itu Pilih-pilih karakter yang bener-bener cocok Di dalam hati kalian ya Biasanya kalian sukanya apa Jadi seperti itu guys ya Oke ini gue kasih saran lagi Untuk kalian yang pengguna senjata Equipment Equipment senjata Saya saranin Kalau kalian punya Equipment kelas epic Atau yang warna pink Yang kayak gini Contohnya gini Nah ini kan Ini kan punya pistol yang Kelas epic ya guys ya Atau warna ungu Atau bintang 4 ya guys ya Saya saranin kalian Jangan ningkatin Sampai mark ya Kenapa Nanti kalian bakal kerasi sendiri guys Ketika kalian punya Punya senjata Lee Dapet senjata Lee Atau senjata yang karakter lainnya Yang belum kalian dapetin Pokoknya kalian Jangan ningkatin Senjata yang bintang 4 ya Yang bintang 4 itu jarang banget Jangan Jangan kalian tingkatkan Jangan Oke Jangan kalian tingkatkan ya guys ya Kenapa bang Karena rugi banget guys Kalian udah capek-capek Cari duitnya Ya buat nge-updread Terus kalian juga Buat update senjata juga Itu juga nguras Buat Nguras apa ya XP ya guys Bukan nguras XP sih Malah nanti level Player kalian itu Bakal lebih Up lagi ya Jadi kayak gitu guys Banyak Karal-karal yang gue lihat Dari level player itu Masih kecil Cuma Untuk battle powernya Itu bener-bener gila banget gitu Sudah sampai 4500 Itu pun ada gitu Itu pun setelah gue cek Ternyata Kenapa apa guys Dia sudah punya Karakter triple SS Wow Gue gak tau guys Gue gak tau itu Gue abis Beggebeg gitu ya guys Buat yang triple SS Cuma yang bikin gue lupa Kenapa gue gak follow ya Jadi biar gue kasih tau Kepada kalian-kalian gitu guys Sebenernya gue sering add aja sih Oh ya Barang kalian yang mau Perteman-teman gue Silahkan aja Itu ada ID-nya Ya guys ya Tinggal kalian screenshot aja Atau diperbesar Silahkan aja Nanti tinggal kalian masukin aja Ke pertemanan guys ya Disitu nanti ada Oke Nah Kalau pertemanan Kalau gak salah di friends ya Sosial guys ya Dan disini tuh ada banyak Nah ini ada yang udah 61 ya Kalian bisa lihat aja Ini banyak yang gak disemunyiin Biasanya kalau yang pro player banget Disini tuh langsung dikeliatin ya Jadi untuk player-player yang masih pemula Dia tuh tau gitu guys ya Jadi seperti itu Itu menurut gue guys ya Jadi seperti itu Ini banyak tuh Yang udah level 60 Masih S guys ya Ada yang udah kayak gitu Ada yang masih S Nah ini tuh Ini dia guys karakternya Ibaratnya namanya siapa sih Agak lupa NK Raiden Dia minta berteman sama gue Eh bukan NK Raiden Arul ya Arul ada yang minta berteman Si Arul ini minta berteman sama gue Gitu guys ya Dan ternyata gue langsung follow Langsung add Dan disini gue kaget Gue kaget banget Bener-bener-bener biasa banget Untuk karakternya udah Di triple Eh di triple Di double S Luar biasa banget guys Ini sudah di double S Ini kalau di double S Wah gue makin semangat banget Buat fokus ke salah satu karakter guys Jadi seperti itu guys ya Ini bener-bener luar biasa menurut gue sih Jadi seperti itu ya Ini banyak yang udah gak aktif lagi Cuma berapa doang sih Yang berteman sama gue Itu pun karena gue mainin di Apa namanya Di ini guys Di co-op ya guys Di co-op gitu Jadi kalau gue main di co-op Jadi seperti itu guys ya Ibaratnya Sering dapet temen-temen baru gitu Kadang seperti itu guys ya Oke Itu guys solusinya Jadi buat kalian Bingung Mau naikin CP-nya Misalnya ini karakter sudah amat Kalian bingung Mau ngapain Kalian tinggal Naikin evolusinya Atau naikin level up Ya guys ya level up Kalau evolusi Kayaknya gue udah kasih bahas Di video gue sebelumnya Ya guys ya Kalian bisa cek-cek aja Di video gue sebelumnya Untuk tips dan rig Untuk evolusi Dimana untuk evolusi ini Berguna banget Buat kalian nanti Tingkatin battle power Jadi satu guys Fokus ke salah satu Oke Jadi jangan sampai Ibaratnya kalian itu Salah ya guys ya Buat tingkatin ya guys ya Ini buat bagi para newbie Ataupun ibaratnya Yang masih bingung Jadi seperti itu guys ya Ini Menurut saran dari gue Ya guys ya Jadi kalian jangan sampai Salah update Itu bahaya banget Yang jelas Nanti kalian bakal Capek banget Buat nyari duitnya Sama overlocknya guys ya Jadi kalian harus battle Apalagi sekarang Kalian Bakal susah banget Buat nyari serumnya Gak tau guys Karena sekarang itu Serumnya udah agak sulit Jadi Agak Lock out Gue kadang agak lock out guys ya Kadang Kadang sehari cuma main sekali doang Kadang gak Kadang gak sekali guys ya Jadi seperti itu Ya yang jelas Gue seringnya itu Lock in doang Cuma ngambil hadiah Hadiah lock in doang Kadang ya Jadi seperti dulu guys ya Oke Jadi kalian paham ya guys ya Jadi untuk sampai situ guys ya Oh iya guys Ada yang kasih Katanya nanti ada event bingo Gue udah cek di Website yang langsung Itu gak ada guys Dan Bagi kalian yang komen ke gue itu Buat websitenya itu Gak bisa kebuka sama sekali Jadi Gue mau gimana ya Gue mau bilang itu Kayak agak Bingung gitu Karena gue udah cek itu guys Itu gak ada sama sekali guys ya Oke Gak ada sama sekali Ya Oke Disini gue bakal langsung aja Battle ya guys ya Dan di battle ini Gue bakal ningkatin Siapa Kita bakal ningkatin Untuk lift ya Seperti biasa Kita bakal ningkatin lift guys ya Disini ada Dua types ya guys ya Yang pertama Ini untuk lift Yang Oke Ini yang Siapa namanya Ini Lux ya Selain Lux Gak ada Eliscape Aduh Adanya Lux sama Eliscape guys ya Buat yang sudah Di rank S Itu gak ada ya Ternyata guys Berarti harus gacha Oke guys ya Jadi Buat kalian Yang ibadatnya Karakternya ada Yang kelas S Kalian dapet Karakter kelas S Itu buat evolusi Kalian harus gacha ya guys ya Berarti ya guys ya Soalnya Gue tadi liat Di attacks Itu gak ada Kalian bisa cek aja Adanya lift yang Lux Sama yang ini guys Yang Eliscape Jadi yang buat triple S Atau lumination Eh lumination Namanya apa ya Lupa guys Luminance Ya bener Luminance Ya guys ya namanya bener ya Bener-bener gue ya Lumines itu gak ada guys Jadi kalau kalian mau dapet Ya kalian harus masuk di challenge Terus kalian masuk di pantom Pancake Terus kalian bisa beli shop aja Nah di shop ini ada Eliscape Dan ada yang lain juga guys ya Nah ini dia Kalian bisa cek aja Kalian bisa beli guys ya Dan ini ada 29 Nanti gue bakal beli Ya ibaratnya Gue sering harus sering main Pantom cake ya Jadi seperti itu guys ya Oke Jadi kita bakal langsung aja Main battle guys ya Sekali-sekali gue mau main battle nih Oh iya by the way Gue pengen main battle Yang disini guys Gue pengen main battle yang ini nih Gue belum selesai dari kemarin guys Nah ini dia Gue pengen battle Dari kemarin gue gagal terus guys Buat battle lawan ini nih Oke kita bakal langsung aja ya guys ya Karena sebel banget gitu Oke kita langsung aja battle Karena gue sepel banget guys Kalau mau battle sama dia gitu Gak pernah berhasil guys Mau battle guys Kita bakal langsung aja coba battle guys ya Oke kita langsung aja Nice banget Nah Kita bakal masuk di memory guys Dan disini ada Musuhnya nice Itu dia Oke Gue harus hati-hati guys disini guys Nah gue harus hati-hati sebenernya Kalau disini Nice banget Mantap banget Oke Oke Awas Jangan sampai kena Jangan sampai kena Jangan sampai kena Jangan sampai kena Oke Oke Mantap sekali Mantap sekali Oke gak Oh Aduh Sakit-sakit 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 Oh oke 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 Jangan sampai kalah guys Jangan sampai kalah Oke Jangan sampai mati pokoknya Aduh mati satu guys Mantus kau ya Mampus kau ya Mampus kau ya Mampus Oke Hajar terus Oke Hajar terus Hajar Hajar Oke Mantap Mantap Hajar terus Gue jangan nyerang ini dulu nih Harusnya nih Mantap sekali Oke Hajar Oke Udah tiga nih Bagaimana lagi mau mati Oke Uh Langsung mati guys Bener-bener sakit banget sumpah Bener-bener sakit banget Oke Hajar terus Hajar Gak kena Oh kena-kena Oke Mantap Oke Gue langsung ulti Sip Gue nyerang ini dulu guys Gue nyerang ini dulu nih Ini biar mati dulu nih Oke Hajar Hmm Jangan sakit Kena itu dulu Jangan ini dulu Jangan jangk ini dulu Oke Oke Hajar terus Hajar Hajar Oke Hajar terus Oke Awas Nah Gitu dong Isi darah Isi darah Isi darah Isi darah Isi darah Isi darah Mati dulu guys Padahal bener lagi guys Masih agak berat Gitu guys Ternyata ya Masih agak berat Nanti gue bakal coba Karena kalo gue Battle sambil ngomong Kayaknya agak berat banget Nanti gue bakal coba Ibaratnya battle Buat ngalain Alif Nanti gue bakal kasih tau Buat komponya Nanti kalo gue dapet Kalau gue bas Gue ngalain Karena battle Battle powernya udah di atas Harusnya gue bisa ngalain Untuk yang di Memory rescue yang ini Biar gue dapet Karakter baru nih Untuk memorinya Biar gue dapet Darwin Jadi seperti itu Oke Jadi untuk video Nanti dulu Itu Buat Solusi Buat kalian yang masih bingung Buat ningkatin battle power Yang masih stuck Kalian bingung Mau ningkatin dimana Yang jelas Kalian cari aja Ibaratnya Berarti apa ya Yang buat evolusi Evolusi karakter Kalau karakter kalian ada Yang kelas S Itu Ibaratnya kalian dapet Karena kelas S Itu gak bakal Bisa dapet disini Kalau kalian mau dapet Itu ada di pantom Jadi seperti itu Oke Kita bakal lanjutin next video Kalau kalian suka Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Oh iya guys Katanya Epic Conquest Bakal rilis Atau update Itu tanggal 10 Kira-kira Mau kita grepuk Gak guys Kalau kalian Mau digerepuk Nanti kalian tinggal Comment di bawah Karena gue tadi Juga habis dapet DM Instagram duga Dari temen Thank you banget Buat ARA Gaming Yang udah DM Katanya Itu sudah ada Update-an Cuma Baru gue cek doang Tapi belum gue grepuk Tapi gue belum cek lagi Nanti kalau ada Nanti kita bakal Sengaja grepuk Kalau kalian suka Jangan lupa ya Komen Kasi komen Oke See you next time Sampai jumpa Bye-bye Yeay Bye-bye Bye-bye Bye-bye